100 orang kalau gak salah ya Apa kabar? Wow, ini semangat yang luar biasa yang di depan ya Dan pastinya semua dalam keadaan sehat Oke, saya mendatang dalam program Animal Presentation di Green Stage Perkenalkan, nama saya Julia dan menemani anda kurang lebih 15 menit ke depan Tentunya dalam program Animal Presentation Ini bukan show ya para pohon yang tercinta Melainkan saya akan mempresentasikan satu-satu yang dimiliki oleh Bali Zoo Oke, tapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan Banyak terima kasih atas kunjungan anda disini di Bali Zoo ke Bunda Tengbali Dan juga setiap seribu rupiah dari tiket langsung anda Sudah mendonasikan secara langsung untuk membagi konservasi Di Bali Zoo, kami mengucapkan banyak terima kasih Oke, good afternoon ladies and gentlemen, boys and girls So, how are you today? Fine, oke, so thank you Welcome to the Animal Presentation at the Green Stage And let me introduce myself, my name is Julia And I will accompany you at about 15 minutes ahead During the Animal Presentation And of course, right here, we are going to show you Some exotic animals from Indonesia Right, and before we start, we would like to say thank you very much As you're visiting Piat Balizu And of course, for your donation Piat Balizu I'll give you one more time I would like to hear your voice Are you ready? Ready! Sila siap nih semuanya ya Baiknya, para para punya tercinta untuk satu yang pertama Ini dikenal dengan sebutan Sangat pandai berenang Bahkan berenangnya bisa sampai 5 jam sehari Bisa hidup di jarak dan juga di air Mungkin ada yang tahu kira-kira satu apa? Ini Oke, for the first animal, known as very excellent swimmer So, they can swim 5 hours a day Ini loh Right? And also, they can live in the land and in the water You know what I mean? Da, keliatan Oke, let me call for the first animal Please, welcome Baik, kami akan buka untuk animal presentasi dengan satu yang pertama ini ada Berang-berang cakar kecil All right, the Asian fallout author Namanya Mika dan Kak Sampa nih, trainernya ya Oke, jadi berang-berang cakar kecil ini memiliki rambut-rambut anti air Ya, di mana bisa menyelam 6 hingga 8 menit di dalam air Tentunya berenangnya 5 jam sehari Nah, ini trainernya buang sampah sembarangan Jadi, apa yang dilakukan oleh Mika? Oke, taruh di tempat sampah Kasih tepuk tangan dulu dong Kita diajarkan agar tidak membuang sampah sembarangan Apalagi sampah plastik ya Kalau punya pecinta Nah, ini sini kami So, please keep the zoo clean Wow, that's a great And then we can forget Bali So, still 4 years old At the lifespan of 16 years old In this world, the beauty They can be found in Southeast Asia Especially in Sumatra Island, Indonesia Jadi, bisa ditemukan di seluruh kawasan Asia Tenggara Khususnya bisa dijumpai di Pulau Sumatra, Indonesia Dan nama latinnya adalah Aunik Siniria All right, dan latinnya is Aunik Siniria All right, thank you for some time Oke, baik, untuk sampai yang kedua Ini memiliki duri-duri yang sangat tajam Ini memang tidak terkebut ya Ini yang di tengah-tengah landak-landak gitu ya Oke, duri landak ini memang sangat tajam sekali Akan tetapi jangan kawatir Tidak bisa ditembakkan ke duri-duri kajamnya itu ya Oke, sekarang saya akan segera panggil Pong Pong Ini nama panggilannya Pong Pong For the chicken animal It has a lot of wheels on the body All right Let it come Ya, dimana wandak ini Sekali lagi Durinya memang cukup tajam sekali Akan tetapi tidak bisa ditembakkan Dan durinya juga tidak beracun ya Ada-ada semua Jadi kenapa? Kalau karena tusukan duri landak ini Akan menyebabkan infeksi Bukan karena racun Ya Oke, landak ini merupakan Suatu pengerak terbesar ketiga Setelah kapibara dan juga berang-berang Jadi wajahnya mirip berang-berang ya Akan tetapi durinya aja yang tajam Ini jenisnya adalah rodeng Oke, setelah pengerak Oke, and the fortified Known as the two largest living world After kapibara and beaver We breathing well Lihat Bali Zoo And also support our institute conservation And then we breathing well And then we release back to nature again Jadi tentunya kita breathingnya di dalam zoo Kalau sudah banyak berkembangnya Kita lepas liarkan kembali ke alam biarnya Seperti beberapa tahun yang lalu Kita lepas 9 ekor landak Di besi kalung Tabanan Ya di daerah Tabanan Kenapa? Karena disana banyak dijumpai makanan Seperti talas dan juga undi-undi Dan hidupnya anak bisa sampai 30 tahun lamanya Dan berat maksimalnya 13 kg Dan bisa lebih besar kemudiannya Daripada saat ini ya Oke, lagi makan jagung ya So we feed them sweet corn And also sweet potato at the zoo And the porcupine light span at about 30 years old Ada the good weight 13 kg Thank you Mr. Adam Kasih tepuk tangan dulu untuk mandat Asia dan keadaan trainer-nya Nah untuk satu yang ketiga ini mungkin ada di Jarang-jarang kita jumpai ya Kenapa? Karena satu yang satu ini banyak diburu Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya salah satu-satu yang tidak ada gigi Dan bisa menggulungkan dirinya seperti bola Oke, apakah yang ada yang berlain ini? Oke, but the children will know as One of our critically endangered animals in Indonesia Due to habitat loss and also illegal hunting and poaching Again, that's why you're lingkar Ini nama panggirannya adalah lingkar Ini suka melingkar Ya sudah tentu terenggiling ya Dari semua terenggiling Nah ini lahir di Bali Umurnya sudah 5 tahun Masih muda hitungannya Kenapa hidupnya terenggiling bisa sampai 20 tahun Dan dilihat dari sisiknya ini berwarna coklat terang Itu artinya masih muda Dan kalau sudah dewasa maksimal sisiknya ini akan berwarna hitam Gelap ya Gelap seperti batuk-batuk lebih gelap lagi Dan sekali lagi terenggiling ini lanjut di Bali Namanya lingkar Dan susah kita mengembangkan diri akan terenggiling Tetapi di Bali kita bisa untuk melakukan upgrading program Nah uniknya terenggiling ini tidak ada giginya nih Kalau punya percinta Dan bagaimana cara makannya kalau tidak ada giginya? Memiliki lidah yang cukup panjang dan juga sangat lengket Jadi kayak lem Liganya itu menempel makanan berupa semut Ada-ada semua Oke This look like armadillo But this is not armadillo We call the pangolin In English name Pangolin don't have any teeth Or to class and more Right? Dan tentunya para punya yang tercinta Karena ekornya ini juga sangat kuat Ini bisa gelap-gelap tuh So it has very strong teeth So it has very strong teeth So it has very strong teeth Like this Ya dan sekali lagi Para punya pecinta tidak boleh keliara di rumah Kalau menemukan penggiling ya Karena ini dilindungi sakwanya Dan konon bisa dijadikan bahan obat tradisional Padahal dalam penelitian ini belum terbukti Mengandung bahan obat tradisional Kenapa? Sisiknya aja ini mengandung pigment keratin Jadi setara dengan pupuk ataupun rambut Anda Dan tentunya dua keberdunyatang di Asia Tenggara Yang mampu bring in program untuk pangolin Yaitu Singapur Zoo Dan juga Bali Zoo Kasih tepuk tangan dulu dong Bali Zoo, what's up? To bring in program to the pangolin Thank you, Kak August Wanjaya Oke, dan untuk satu selanjutnya Mungkin kami harapkan kosongkan di pojok sana sedikit ya Karena satunya datang dari pojoknya Oke, we need to clean area around the corner over there Because we bring out the animal from the corner Jadi dari pojok Ada yang baju merah agar ke samping lagi Karena satunya datang dari sana Ada yang perempuan bawa tas agar ke samping sedikit Aku terima kasih Oke, kami akan segera panggil Tina Dan ini merupakan salah satu satunya yang dilatih PRT di Bali Zoo Jadi PRT itu artinya menggunakan positive reinforcement training Diratih menggunakan visual atau tool berupa fluid Nah, ini dia Kambing mini atau kambing ceku nih Para pemimpin pecinta Sama Kak Kadeh Nah, jadi kambing mini ini Beranak-pindak banyak di Bali Zoo Di belakang sana Anda jumpai ya Dan kenapa ini dilatih PRT Tujuannya sangat jelas untuk medical check-up Artinya ini salah satu contoh pelatihan dari trainer kami disini Ya, kalau Tiger kami gak bisa bawa keluar tentunya ya Sama pelatihannya PRT juga Tapi dari luar, accident-nya Kalau untuk satu-satu herbivora Pelatihannya seperti ini Pemakan rumput ya Kalau gak ada PIPO Jadi mudah berinteraksi dengan zookeeper-nya Dibabai dulu dong Dibabai Tina Dibabai Tina Oke, ini Kak Kadeh Iya, sini Gampang-gampang susah jadi Zoo Di trainer ya Oke, untuk satu selanjutnya nih Ini juga kita jarang-jarang jumpai Kenapa? Karena hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan Sumatera dan Pulau Jawa Satu yang satu ini hidupnya di Popohona Dan memiliki rambut-rambut bau-bau seperti wangi popcorn Ada yang tahu gak kira-kira? Sapa malam atau nocturnal? Apa-apa? Luba? Oke Apakah luar atau lubat? Saya akan segera panggil Untuk sapa selanjutnya Please welcome PIPO The U-Channel Gekin Pondin Borneo Support line Java Island Indonesia Dan beratnya ini kurang lebih 20 kg Besar bentuknya Bukan orangutan Kenapa? Karena orangutan tidak ada ekornya ya Tetapi yang satu ini ekornya sangat panjang Dan juga kebal Oke, kira-kira di mana nih si PIPO ya Oke, where is PIPO? Dan makanan favoritnya adalah Buat-buatan sedar Tetapi dia juga makan jagim Pemakan segala Oke, kita tunggu nih sampai PIPO Wow Wow So huge All right Jarang-jarang kita jumpai hanya di Balizu Dan jumpa binatang ya Karena di rumah juga ada atas rumah Mirip seperti luar Mirip seperti luar Tetapi ukurannya lebih besar Mungkruz family Or si fat family And we call them the Asian Bearcat Asian Bearcat Beruang kucing Asia Iya, beruang kucing Asia Kenapa? Namanya beruang kucing Asia Ini suaranya seperti kucing Tubuhnya besar seperti beruang Bukan persilangan antara kucing dan beruang Jadi sebutan aja beruang kucing Asia Nah ini bisa dicium baunya dari tempat duduk Berbau seperti wangi popcorn Especially a very nice smell like butterfly popcorn Right It has very strong tail Sometimes they use for hanging or balancing on the trees Ini ekornya digunakan untuk bergelantungan di tohon pohon Agar tidak jatuh sakwanya ya Karena ini satwa malam Akhirnya malam hari Tapi siang hari kenapa mau bangun? Karena dia mau makan Nantinya tidur lagi kucing ya Akhirnya binturong sekali lagi Merupakan salah satu sakwa karnifora Karnifor Itu artinya pemakan daging ya Dari siang Tetapi ini unik Binturongnya masih membutuhkan buah Untuk menutupisi di dalam tubuhnya Sehingga menjadi pemakan segala Atau omnipora Yang makan buah oke Daging, serangga, telur Kalau di alam liarnya dia suka cari telur burung Di salang-salangnya Tetapi kalau di sini kita akan menemukan Daging ayam dan serangga seperti jantri Oke ini Titi Nama panggilannya umurnya sudah 11 tahun 11 years old 11 tahun life spannya atau hidupnya 20 tahun namanya Si beritempat ada lomba kaji Perawat Titi Lagi selanjutnya kami putus sama melantir Yang berani dan tidak ada fobia Sama sakwa siapa dikira-kira Angkat tangannya dong Oke ada yang baju hitam ya Silahkan Yes I got one volunteer Yeay Silahkan ada bisa naik ke atas bangku dulu ya Saya akan ambil yang tidak ada fobia Dengan Satu apapun ya Mau diapain ini Katanya ya Silahkan bisa berdiri di tengah-tengah Lihat ke kamera dulu Kenapa dulu kan belum ada Santanya santai aja dulu Relax Tidak ada satuannya Tidak ada binatangnya belum Nama adiknya siapa ya Michael Where are you mom? Dari mana Michael? Jakarta Jakarta Kasih tepuk tangan dulu Untuk Michael Dari Jakarta Wow Adik Tante mau tanya nih Satwa yang adik suka itu apa? Binatang yang adik suka apa? Giling Terang giling Kalau yang ditakuti Singa Kata yang ditakuti Oke ya Boss The lion is very dangerous animal ya Wajar takut adiknya Tapi ini Kesukaannya Oke adiknya santai aja Relax Tante panggil deh seorang Untuk animal surprise nya ya Adiknya santai Jangan lari nanti ya Oke Janji Jangan lari Iya Michael Jangan lari Right Ladies and gentlemen Boss and girls Let me present you The animal surprise Please welcome Ya adik Michael Santai aja dulu Tenang Tenang ya Nah ini kira-kira Satwa apa yang akan datang Wow Adik Michaelnya Lihat ke depan aja Gak usah lihat ke belakang ya Kalau lihat ke belakang Bukan surprise Namanya Wow Asik nih ya Adik Michael tau gak Kalau satwa yang gak ada kakinya Itu apa ya Ular Pasti tuh ular Kalau gak ada kaki Ikan juga gak ada kakinya Kalau ikan kan gak banyak Kalau ikan gak banyak Oh gitu Fih Kalah banget Makasih dulu Dengar siklus dikit aja tau Adik Michael Mau dikalungin gak Sama ular sekarang Mau ya Oke Mulai lihat dulu dah Mulai lihat dulu dah Kenalan dulu sama LG Iya Bintar nih ya Wah seneng nih kayaknya Ini biasa ngeular ya Oke Adiknya puter badannya sekarang Lihat ke mamanya Dan dikalungin Jangan lari ular disini ya Buka tangannya Wow You are great boy You can carry snake as well Jadi ular pita nih aman Kalau di zoo ya Kenapa? Karena ular tidak ada racunnya Tidak berbisa Ular pita ini Sudah dilatih oleh zoo keepernya Tetapi kalau di alam liar Kalau anda jumpai ular Mohon tidak digendong Itu berbahaya ya Ada di semua Meskipun tidak ada racunnya Harus ini berlengit Sangat kuat sekali Dan ular pita ini dikenal Ular terpanjang di dunia Bukan terbesar Kenapa? Karena terbesar itu adalah Anaconda Yang hanya bisa dijumpai Di Amerika Kalau ular pita bisa dijumpai Di seluruh kawasan Asia Tenggara Ya The largest sleeping snake in the world Is the python The biggest one is anaconda Wow Hati-hati nih ya Kakinya Gak bisa lari Hati-hati-hati Jangan loncat Masih tepuk tangan Untuk Michael Good boy Wow Good job Thank you Kasanta Waduh seneng banget tuh Kayaknya Michael Berjumpa sama Sama ular ya Baik kepada para punya tercinta Untuk satu selipnya Masih ada satu domestik lainnya Pandangan anda tetap ke depan Ya tentunya Jangan berani aku Dari sampah duduk anda Ya Dimana nih Satwa berikutnya ya Kami ada si Dora juga Nanti yang akan datang Hei Ini ada yang mau lewat Iklannya dulu ya Ini namanya si Miki Menutup animo presentasi Padahal ada sampah lain lagi Kasih cuman tangan dulu dan Buat iklan yang sudah lewat Kami akan si Dora dulu Dora and friend Si Dora ini Kucing lokal yang suka Mencuri makanan ya Bukan tiger Oke And also the last animal coming in the group Dino and friend Ini ada Dino Kira-kira siapa yang suka sama Dino Di sini Saksikan bersama-sama Ini datangnya berkenombolan Dan berbaris Ada yang tahu gak kira-kira Orang yang putih Angsa ya Oke Ada angsa Dan juga ada Ayam Mutiara Ayam Mutiara Ayam mutiara Ayam tercantik dunia Yang berasal dari Amerika Ayam mutiara Ini ada potong-potongnya ya Seperti mutiara Sehingga disebut dengan nama Ayam mutiara The genie people The most beautiful chicken in the world From Africa And also this The end of the program During the presentation Ya Di Green States Dan tapi Tidak lupa Kami akan memperkenalkan Bali Zukipan Sebelum kami akhiri Kami akan memperkenalkan Bali Zukipan Kami ada Kak Agus Kak Santa Kak Adam Dan juga Kak Kade Dan Kak Ji Nah Bali Zukipan ini Tugasnya berat ya Mengembanggikan siapa Dan merawat Seperti yang nasuhnya sendiri Di Bali Zukipan Udah jadi Zukipan Mana temuk tangannya Dia udah buat Bali Zukipan It's going to be Bering kongan Yutbangsu And also look after The animal well At the zoo Baik kepada para punya Percinta Kami informasikan Untuk program selanjutnya Itu ada pada Pukul 1 siang Di restoran Savannah Nanti ada 3 Satwa jinak Di sana ada Jumpai 1.30 Ada program Free Ranging Orang Utan Di kampung Sumatra Dan 3 sore Ada tersunjukan burung Di area Kampung Sumatra Bali Zoo Maka Aku lagi cerimai The next program At 1 p.m Globy Di Aram Melon Melon Dan Dan Watt Kocini Globy Pemunjuk Orang Utan At Terima kasih Kami Sampai jumpa di video selanjutnya.